La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Assalamualaikum izin tanya bagaimana cara doa yang Dengan melibatkan atau tawasul sama wali-wali Semisal ketika kita sedang giara wali songok Ini ya Allah itu janji dan Allah setiap janji tidak akan pernah ingkar Udu'uni astajib laku Berdo'alah kalian padaku pasti akan aku ijabai Ini pertama harus yakin khusnuddan jangan sebelum berdoa sudah punya pikiran Aku kok jalungi ini gak kira-kira dituruti Dan pasti cuma memahami pasti dikabulkan Memahami pasti dikabulkan itu harus tahu Satu waktunya kapan terserah Allah Yang diberikan apa terserah Allah Jumlahnya berapa juga terserah Kadang kita minta uang Allah memberi kesehatan Kita minta sehat sakit bertahun-tahun itu doanya sudah tiap saat Tidak dikabulkan Allah Tidak dikabulkan seperti yang diinginkan Tapi dikabulkan dalam bentuk lain Orang tuanya sakit-sakitan Tapi anaknya hafal Qur'an mudah Orang tuanya sakit-sakitan Tapi usahanya tetap lancar Artinya Kita mengartikan dikabulkan itu Jangan sempit Pasti Pasti orang berdoa itu dikabulkan Karena Janji Allah tidak akan pernah diingkari Cuma Allah mengabulkan itu Kapan waktunya Berupa apa Jumlahnya berapa itu Terserah Allah Mungkin Kita sering Loh saya ini hari ini kok kerja kok dapat Bahati sebanyak ini Saya itu tidak nyangkanya Kalau saya bisa kerja dapat uang sebanyak ini Ternyata itu doa orang tuanya yang sudah wafat 3 tahun yang lalu Dikabulkan kepada anaknya 4 tahun yang lalu Wafatnya 3 tahun Dikabulkannya setahun setelah wafat Loh ini ada anak tidak punya Sabab apa-apa Kok tiba-tiba dapat Rizki sebanyak ini Itu juga dikabulkan Ya Jadi Allah itu pasti Ya Lalu terus kemudian Kalau yang diinginkan itu Cespleng Seketika Dan seperti yang diminta Nah ini ya memang sulit Harus ada Apa ya Kesungguhan Contoh anak Sebagai orang tua terhadap anak Itu ada yang minta Langsung dikasih Seperti apa yang diinginkan Ada yang minta Sampai satu minggu baru dikasih Ada yang mintanya es tapi dikasih makan Orang tua ke anak itu loh Kalau anak yang begitu minta langsung Cespleng Itu bisa dilihat Anak ini rajin Sopan terhadap orang tua Bapaknya ngedos ikut ngedos Bapaknya matun ikut Matun Coba lihat Anak yang bapaknya ngedos Terus dia main HP Ini bisa Kita rasakan Dalam kehidupan kita Kenapa para wali Allah Minta ini Langsung dapat ini Dan waktu itu Beliau kan Di perintah Allah Apa saja Tidak ada yang Ditinggalkan Sunat itu loh Sudah tapis semua Para wali itu Jadi kalau yang digendaki Cespleng itu Langsung seketika Langsung dapat Sesuai yang diminta Wah itu sulit Rasulullah pun kadang Jedah waktu berapa hari Baru Allah mengabulkan Nabi Zakaria Berdoa untuk punya anak Satu riwayat 13 tahun baru dikabulkan Satu riwayat 40 tahun Bayangkan Nabi Zakaria loh itu Kok Kang Zakaria Mintanya sekarang Doa sekarang Dapat sekarang Ini Kang Zakaria Padahal Ya Maka disini Untuk memahami Cespleng itu Sini Juga harus Ada Keseimbangan Ya Anak yang Wajin Kadang itu belum minta Sudah dicawisi Tidak Tidak mau membantu orang tua Kurang sopan Nyolonginan duit Wee Jalok langsung Dikuwaplak Rasa dijawab Minta Langsung Kuaplak Berjipuplak Berjipuplak Duit Rangat Karena Mbak Walinya Baru pergi Ini cerita yang Masyur Habib Ali Mayong Itu Jalok kemakom Mbak Sunan Kudus Baru masuk Sebentar Balik keluar Yang Tukang Jaga Tanya Lubek Kok namun Sekedap Bahwa Mbak Sunan Lebih Tindak Lagi Takkadang Jalok Kewali Songo Peng Sepuluh Pas Tindak Terus Wah Repot Hasil Hasil Mbak Sunan Tindak Terus Mungkin Di antara Penyebab Penyebab Seperti Dan yang Jelas Dosa Yang kita Lakukan Akan Menjadikan Terlambat Atau Bahkan Tidak Dikabulkannya Doa Syarat Lagi Yang terpenting Dalam berdoa Jangan Punya Pakaian Makanan Minuman Yang haram Masuk Kedalam Tubuh Itu Semua Juga Mengakibatkan Doa Sulit Untuk Dikabulkan Bukan Allah Yang Tidak Kasih Seang Pada Kita Tapi Karena Kita Yang Terlalu Banyak Dosa Jadi Harus Ada Instrupeksi Tidak Tidak